Mitos untuk air keringat, fakta untuk bersihkan air mudah. Virus Corona merupakan virus yang sudah lama keberadaannya di dunia. Fakta atau mitos? Corona virus itu masih dibagi lagi banyak jenisnya. Corona virus yang sekarang itu cuma saat ini memang sudah lama. Corona itu ada suatu mitos. Kalau sekarang kan ini populer dengan istilah teori konspirasi. Untuk sekarang di Indonesia masih dalam kurva yang menanjak, masih naik. Suatu waktu bisa. Bisa naik. Ada beberapa rumah sakit dan puskismas yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Keper. Dan boleh dikenakan dulu namanya siapa? Ya, nama lengkap saya Ahmad Farah Nasirin. Profesi saya sebagai dokter umum. Masyarakat umum daerah Bangil, Pak Suruan. Oke, langsung aja ya dok. Ini ada beberapa pernyataan dari teman-teman yang sudah tanya di beberapa akun sosial media saya. Yang pertama ada pernyataan. Seringkali masyarakat masih menganggap Corona hal yang tidak masuk akal. Fakta atau mitos? Kalau yang saya lihat di lapangan memang fakta. Banyak masyarakat yang masih menganggap Corona itu hal yang masih di luar nalar mereka dan mereka menganggap itu sebagai hal yang tidak nyata. Banyak yang tidak percaya di masyarakat. Karena memang kurangnya edukasi pengetahuan masyarakat itu sendiri. Pernyataannya, masyarakat sebagian masih tidak melakukan pembatasan jarak saat berinteraksi. Fakta atau mitos? Fakta. Bisa dilihat di screen kita mungkin ya banyak masyarakat yang sudah mulai abaikan protokol kesehatan. Mungkin pada awal masa pandemi itu masyarakat masih ketat dalam melakukan protokol kesehatan. Seperti cuci tangan, fisikal distancing, sama memakai masker. Namun sudah 6 bulan pandemi ini berjalan, mereka sudah mulai melonggarkan lagi protokol kesehatannya. Memang fakta. Fakta. Penularan virus Corona hanya dengan kerincikan air ludah dan keringat. Fakta atau mitos? Kalau sesuai dengan teori keilmuan dan juga penelitian yang terbaru, Corona itu ditularkan melalui droplet. Droplet itu merupakan petikan yang sangat kecil ukurannya mikroskopik, tidak kelihatan ya. Ketika kita batuk, bersin, maupun berbicara itu bisa keluar lewat mulut kita atau hidung kita. Sedangkan sekarang itu ada yang mengatakan dari CDC itu bisa melalui airborne. Jadi ketika kita bicara, maka virusnya bisa menular di negara dan bertahan sekitar satu jam. Namun yang jelas itu adalah percikan air berbicara, kita batuk, bersin, 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 bersin. Nah, untuk air keringat itu tidak pernah ada teori yang muncul dengan virus koronan. Di mitos untuk air keringat, fakta untuk percikan air ludah. Virus Corona merupakan virus yang sudah lama keberadaannya di dunia. Fakta atau mitos? Di dalam ilmu yang mempelajari tentang virus, virus itu kan ada banyak juta macam spesies atau jenis dari virus. Itu memang salah satunya adalah Corona virus. Dan Corona virus itu masih dibagi lagi banyak jenisnya. Corona virus yang sekarang itu tidak cuma satu. Jadi memang sudah lama Corona itu ada virusnya. Namun mungkin tidak menimbulkan nyakit yang sampai menyebabkan pandemi sekarang. Nah, yang sekarang itu yang menyebabkan pandemi adalah Corona virus SARS-CoV-2. Jadi severe acute respiratory stress, severe acute respiratory syndrome yang Corona virus diberduang. Sedangkan dia itu keluarga yang lain ada Corona virus yang lain. Tapi tidak menimbulkan penyakit yang berbahaya. Pernyataan selanjutnya, ini. Pandemi ini salah satu buatan kondisi ya dalam hal perdagangan dan ekonomi negara bersangkutan. Itu satu faktor. Itu suatu mitos sih. Kalau sekarang kan ini populer dengan istilah teori konspirasi. Jadi teori yang timbul dari pemikiran manusia, dugaan manusia, benar atau tidaknya belum bisa dibuktikan. Sampai sekarang belum ada fakta yang membuktikan kalau ini belum benar suatu buatan. Ya, yang pasti namanya virus ya, termasuk bisa dikatakan makhluk hidup ya, salah satu bagian dari makhluk hidup. Dan manusia menurut saya belum tentu bisa menciptakan suatu virus. Oh, belum bisa. Karena struktur dari virus itu sangat rumit. Punya struktur DNA, RNA yang mungkin manusia belum bisa menciptakan hal seperti itu. Secara kesehatan dan kedokteran bisa dibuktikan bahwa virus ini ada. Sama seperti virus-virus yang lain, ada virus DNA menyebabkan demam berdara, ada virus influenza menyebabkan flu, dan macam-macam sebagainya. Sama sebenarnya, cuma dia menyerang lebih ke respiratori atau saluran penampasan. Mitos menurut saya. Mitos. Selanjutnya, dipang ungkapan masyarakat tentang kalau begini caranya pandemi silip diprediksi secara kualitatif dan kuantitatif berakhirnya. Fakta atau mitos dok? Fakta. Belum bisa diprediksi kapan akhir dan kapan menurun angka dari penyakit virus corona ini. Kenapa? Karena selama masyarakat masih belum bisa mematuhi protokol kesehatan, trennya masih naik angkanya. Kalau dalam kurva pandemi itu harusnya setelah ada puncak, pik dari kenaikan angka kasus, nanti ada penurunan. Nah, di situ mulai resolusi dari suatu pandemi itu. Namun, sekarang di Indonesia masih dalam kurva yang menanjak, masih naik. Belum bisa diketahui kapan mulai turun dan kapan akan berakhir. Tapi ada beberapa negara yang memang sudah turun atau berkenaan? Beberapa negara memang sudah turun dan angkanya bahkan sudah tidak pernah naik lagi ya. Karena memang mereka menerapkan protokol yang sangat ketat dari pemerintahan, di Vietnam, di Cina. Tapi kalau suatu negara itu sudah dinyatakan turun di angka pandeminya itu, bisa nggak kembali naik gitu? Suatu waktu bisa. Bisa naik? Bisa. Karena belum bisa diprediksi penyakit ini cepat sekali menyebar. Jadi virus itu kan butuh inang. Selama inangnya itu sudah tidak ada, virus itu sudah mati. Artinya gini, yang sakit diobati sembuh, diisolasi. Otomatis virus yang ada di orang tersebut sudah mati. Selama nggak ada kontak dari yang sakit tanpa berjalan, misalkan jalan-jalan, menyebarkan ke tempat lain, itu bakal selesai. Tidak ada virus lagi di tempat itu. Selama tidak masuk virus COVID lagi ke daerah itu, bisa dikatakan aman negara tersebut. Iya, lokasi tadi. Pernyataan selanjutnya dok, ada beberapa rumah sakit dan atau puskesmas yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi antara puskesmas, dokter, dan perawat. Apa atau mitos dok? Menurut saya mitos. Mitos. Jadi begini, alasannya adalah, jadi kita rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya, itu melakukan prosedur dalam penanganan virus COVID ini sesuai dari Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada yang beda, semuanya satu suara, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pesanjian prosedur pelayanan untuk menangani virus COVID ini. Jadi harusnya kalau pemerintah mengeluarkan suatu standar, otomatis mengikuti prosedur tersebut. Rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lain. Dan tidak ada yang keluar dari standar prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jikalau sampai sekarang pun juga masih belum bisa dibuktikan rumah sakit mana saja yang bisa dikatakan naik curang, anfaatan, pandemi. Di masyarakat mungkin banyak dipengaruhi oleh kabar-kabar yang mungkin belum bisa dipaksikan kebenarannya. Padahal rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain itu kan pusat dalam penanganan pandemi. Ketika mereka berjuang untuk mengobati pasien-pasien yang sakit COVID, harusnya di-support, bukan di-judge bahwa kita memanfaatkan atau rumah sakit memanfaatkan pandemi untuk keuntungan rumah sakit. Selanjutnya Dot, korban corona yang meninggal dilarang untuk siapapun mendekat dan boleh melihat jika mengenakan pakaian protokol medis COVID-19. Fakta atau mitos dok? Fakta, fakta memang tidak boleh. Ketika pasien dengan sudator konfirmasi COVID akan dilakukan prosedur protokol dalam pemulasan jenazah COVID. Itu tidak boleh ada keluarga, masyarakat yang ikut mengkebumikan pasien. Jadi ada petugasnya sendiri. Lagi yang muslim tidak perlu khawatir karena dari awal sudah dimandikan oleh petugas sendiri ya. Yang sudah memakai hasmat atau memakai pakaian pelindung ya. Dan APD yang lain. Dan memang itu adalah salah satu usaha untuk mencegah penularan. Nanti tidak mengurangkan kekeluarganya apabila keluarganya itu mengkebumikan. Mulai cerita coba sedikit bahwa saya adalah salah satu tenaga medis yang juga sempat positif COVID. Jadi saat itu saya memang kejalan ringan ya. Alhamdulillah. Demam, kemudian lemas. Yang lemasnya sama demamnya itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya itu jarang sakit. Paling yang sakit dulu. Kalau ini itu benar-benar saya ngedrok, lemas, sama... Terima kasih telah menonton!